Hai Libra, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu. Kali ini saya reading energy Libra pada full moon in Pisces yang terjadi tanggal 31 Agustus. Apapun yang dimulai, momen apa yang dimulai sejak Januari maka puncaknya di 31 Agustus ini. Utamakan moonshine, tapi kalau teman-teman nggak tahu moonshine, nggak apa-apa gunakan zodiac sun. Atau nonton video-video lain di channel ini untuk mencocokkan periode kamu mendapatkan moonshine-nya kamu ya. Libra, apa yang Libra dapatkan, apa yang Libra selesaikan, dan bagaimana peningkatan spiritualitas Libra pada periode full moon in Pisces ini. Libra. Oke, tiga kartu. Yang pertama ada change. Oke. Kemudian ada honoring your energy, dan ada struggle. Wow. Libra, di bulan Januari sepertinya kamu mengambil keputusan untuk memilih. Memilih jalan baru, apa yang ingin kamu jalani, atau memang kamu dihadapkan dengan pilihan nasib, dan kamu memilih untuk memilih nasib yang baru untuk merubah takdir kamu ke depannya, gitu ya. Dan itu prosesnya tidak mudah, ini ya daun yang menjalar, tapi jalarnya ke atas, ya. Effortnya kuat banget, ya. Kamu habis banyak energi selama periode merubah nasib kamu ini, ya. Sedikit istirahat, lebih banyak waktu bekerja, tapi disini ada cahaya matahari yang setengah, ya. Karena kamu melihat harapan, dan juga pandangan kehidupan yang lebih baik, ya. Ini yang membuat kamu tetap kuat, ya. Tetap bisa menaiki setapak-setapak kehidupan kamu, Libra. Dan puncaknya pada full moon ini ada struggle, ya. Kamu yakin jalan kamu di depan juga tidak mudah, ya. Ada yang harus kamu perjuangkan lagi. Meskipun di titik ini, kamu merasa sudah mencapai beberapa tingkat kehidupan kamu. Di sini tanaman, tetapi di sini ikan, ya. Nah, di sini, di masa sejak Januari sampai Agustus, kamu berjuang sendiri. Ya, akar pohon ini berjuang secara tunggal. Dia merayap, ya, merambat, ya. Nah, di sini, struggle-nya di sini digambarkan seekor ikan. Dan, maka ke depannya, sepertinya kamu harus mencari teamwork, ya. Atau mencari wadah baru. Ya, ketika ikan berenang sendirian untuk melawan arus, ya. Maka akan lebih tangguh. Kalau beramai-ramai, ya. Artinya kan dalam satu kelompok, organisasi, atau dalam timur, gitu ya. Dan, punya wadah. Punya tempat yang memang ingin dituju. Tempat yang ingin dituju itu adalah wadah. Wadah untuk kamu menyelesaikan struggle. Menyelesaikan perjuangan kamu ini, ya. Jadi, pada full moon ini, oke, kamu berada dalam perjalanan kamu untuk menuju perubahan takdir. Tapi, takdir itu belum kamu tuju. Kamu masih dalam perjalanan itu. Karena periodenya jangka panjang, ya. Full moon kali ini terjadi di house ke-6. Artinya kan, kamu sudah selesai mengikuti keinginan batin kamu untuk merubah nasib kamu agar kamu bisa merubah takdir kamu, gitu. Sudah berhasil mengikuti keinginan batin. Nah, itu makna dari full moon kali ini untuk libra. Oke, kita lihat. Lebih deep, ya, libra. 2 of sword. 7 of cups. Temperance. Knight of sword. Page of wands. Dan, yes. 3 of cups kan. Teamwork. Dukungan. Nah, di sini ada ace of wands. Ya, libra. Di masa sebelumnya, sejak Januari ada knight of sword. Kamu bersemangat banget. Dan, kamu memaksa semuanya cepat terselesaikan. Satu sisi kan ini membawa kekuatan kamu untuk bisa menapaki kehidupan kamu dengan survive, ya. Tapi, kamu juga tidak luput dari kebingungan-kebingungan, ya. Kamu sering merasa tidak yakin. Benar gak sih apa yang saya jalani ini akan merubah takdir saya ke depannya. Ini sering muncul. Tapi, pikiran kamu adanya temperance, ya. Kembali lagi, kamu menyeimbangkannya dengan banyak hal-hal positif di kemudian hari. Kayak, kamu percaya kalau memang sudah takdir kamu, kamu akan diperjalankan ke sana, gitu. Kalau memang sudah rezeki kamu itu gak akan kemana, gitu. Apalagi dengan adanya page of wands, kamu sering melihat tanda-tanda. Kalau kamu itu memang ada takdirnya untuk ke sana, gitu. Untuk mendapatkan impian kamu itu. Atau untuk merubah takdir kamu, gitu, ya. Dan memang ada yang kamu tunggu, nih. Sejak bulan Januari sampai Agustus ini. Dan yang kamu tunggu ini pun belum kamu, belum sampai ke kamu, ya. Atau ketika kamu saat ini dalam perjalanan, ya, menuju puncak. Apakah ini puncak karir, ya. Atau puncak keberhasilan kamu dalam relationship. Belum kamu dapatkan, ya. Di sini ada seven of cups yang melintang. Impian kamu, harapan kamu, angan-angan kamu, semuanya belum bisa kamu dapatkan. Kamu masih menuju itu. Ya, tapi di sini banyak yang kamu ingin. Banyak yang kamu tuntut kepada diri kamu sendiri, Libra. Jadi fokuskan satu hal saja. Apa yang ingin kamu capai di sini, ya. Terlepas dari apapun kewajiban-kewajiban kamu. Tapi kan setiap manusia itu punya satu impian besar. Nah, satu impian ini kamu fokuskan dan percayalah. Namun, perlunya ketika kamu memperjuangkan itu, mendapatkan puncak keberhasilan kamu, kamu perlu membentuk pendukung-pendukung kamu. Mempergunakan pendukung-pendukung kamu untuk ngesupport kamu, ya. Saya lihat memang support sistem kamu adalah dukungan. Orang-orang yang menyukai kamu, orang-orang yang mengagumi kamu, orang-orang yang percaya kepada kamu, itu adalah support sistem kamu. Dan genggam selalu mereka, ya. Oke. Dan di sini juga ada Ace of Wands, ya. Ini menggambarkan adanya kesempatan untuk Libra. Oke. Jadi, jawaban dari energi kamu, ketika kamu ragu pada tujuan kamu, energi kamu mengatakan ada kesempatan Libra. Tapi kesempatan ini memang perlu kamu perjuangkan lagi, lebih keras lagi, Libra. Nah, ini bisa kamu mulai nanti ketika New Moon, ya. Ketika ada peluang, misalnya peluang bisnis, jalankan, ambil kesempatan itu. Ketika ada peluang untuk kamu melakukan inovasi baru, atau kegiatan baru, atau hubungan yang baru, ambil. Karena apapun kesempatan yang kamu ambil di sini, yang terkait dengan orang-orang, yang terkait dengan support sistem kamu, ini akan mendukung kamu lebih cepat untuk sampai ke puncak. Karena mereka adalah bagian dari energi yang akan membuat kamu lebih kuat, ya. Kemudian lebih yakin, ya. Lebih jelas visi kamu ke depan. Oke. Ini, ya, Libra. Energi kamu pada Full Moon ini. Dan memang pada 31 Agustus ini, menuju 31 Agustus, ya. Kamu overthinking banget. Bingung banget. Ini ada bulan, kan, ya. Ini Full Moon-nya. Kamu mengalami kebingungan nantinya. Mengalami kecemasan juga. Seperti kebingungan, mana nih jalan yang kamu pilih, gitu. Apa nih yang harus kamu lakukan, gitu. Dan mungkin kamu perlu sharing, ya. Perlu tukar pikiran dengan beberapa orang yang bisa memberikan kamu pandangan positif. Meskipun mereka tidak cerdas, tapi terkadang pendapat mereka itu kamu perlukan untuk masukan-masukan kamu, ya. Oke. Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor nasab saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Link-nya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Thank you for watching, ya. Libra, bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton